Masuk dalam kategori karya sastra kuno, ajian atau ilmu dan yang lebih dikenal dengan mantra atau ilmu mistis Karya leluhur tersebut mempunyai fungsi untuk menambah kekuatan lahir batin dan pastinya diciptakan oleh para spiritualis dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu Dalam tutur masyarakat Indonesia, sebuah ajian biasanya dimiliki oleh tokoh-tokoh legenda Nusantara Ajian sendiri memiliki daya magis dimana pemilik sebuah ajian pada zaman kerajaan bahkan ke zaman penjajahan dirinya memanfaatkannya sebagai sebuah keselamatan terhadap ancaman musuh untuk membela baik harga diri bahkan keselamatan Nusantara ini Sudah berbagai macam tercipta jenis ajian di Nusantara ini baik jenis ajian sarajiwa, pengasihan, kegebalan, dan lain sebagainya Suatu contoh yang seperti paling fenomenal misalnya ajian Pancasona, Rawarontek, dan Renggah Gunung Pertanyaannya adalah apakah ajian hanya merupakan legenda atau sebaliknya ajian karya cipta leluhur tersebut memang benar-benar ada Bersama Bungkotan Pring kami angkat salah satu ajian karya para leluhur dan kita ungkap dari sudut pandang spiritual Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Salam Kebasikan, Namo Buddhaya Rahayu, Rahayu, Rahayu Saudara-sara Bungkotan Pring Kali ini kami mencoba untuk memberikan warna baru di Bungkotan Pring yang masih ada kaitannya dengan warisan leluhur Salah satunya seperti yang ada di tangan saya saat ini ini adalah merupakan kitab di dalamnya ada berbagai macam ajian di mana ajian itu diciptakan oleh para leluhur yang tentunya fungsinya untuk keselamatan diri untuk menangkal dari berbagai ancaman musuh pada waktu itu karena memang pada waktu itu Nusyantara penuh dengan peperangan dan juga dijajah juga tentunya para leluhur dulu perlu dan akhirnya terciptalah sebuah ajian di sini buku ini cukup tebal sekali dan berbagai macam ajian di dalamnya yang sudah ditulis kembali atau disalin menggunakan huruf pegon namun ketika dibaca ini berbahasa Jawa oke kita akan mencoba untuk memanggil kodam penunggu dari salah satu ajian yang ada di dalam kitab ini di sini ada mas Den sebetul muda tujuannya hanya ingin mencari informasi siapa yang menciptakan ajian yang ada di dalam kitab ini dan apa manfaatnya dan untuk apa ajian itu diciptakan kita akan mencoba kita memanggil salah satu kodam yaitu dari ajian dan semua gunting seperti apa ikuti terus punggutan pre ku meruni awu cahayaan penyeran dikelbalung-pelung dikelbalung dikelbalung kalau menikau ngabungkan mampir panggilan yang ini sama bergi kalau nyeteng kita itu anak kutu ini menikau kutu ini semerap leras menikau kodamipun ajian semua gunting terima kasih terima kasih kalau menikin jadi kami disini ingin tahu bahwa ajian semua gunting itu apakah benar-benar ada apakah hanya legenda atau dongeng selatan jadi itu yang menjadi apa penasaran kami penasaran kami panjenengan duduk mawan yang panjenengan duduk mawan ngapun ten oke Bismillahirrahmanirrahim duduk terima kasih jadi kami yang mengundang atau memanggil panjenengan tujuannya hanya supaya kami disini tahu apakah ajian semua gunting itu adalah benar adanya atau hanya legenda saja itu yang menjadi satu pertanyaan-pertanyaan kami disini memanggil panjenengan supaya bisa menjelaskan ya yang panjenengan podam awal semua gunting apa sudah ada campuran berarti campuran campuran dari berat kalimatnya kalimatnya berarti ada sunan terus ada sunan yang dihadirkan bisa bahasa ini adanya sunan poro sunan ya aku dihadirkan menurut ku kian nenek yang utama ku ku seh subakir begitu awalnya dari seh subakir begitu iya iya terima kasih artinya ajian semua gunting itu menurut iyang ini menurut iyang ya yang menciptakan siapa ganjeng subakir oh iya terima kasih terima kasih ganjeng subakir setelah itu diturunkan kepada para santri para santri santrinya atau kepada para wali dulu begitu iya iya orang orang yang memegang atau yang mempelajari ilmu semu gunting itu dulu dimanfaatkan oleh siapa ada sesuatu yang di luar gak apa-apa yang gak apa-apa gak apa-apa nanti nanti itu ada tim di di luar ada tim di belakang layar Bismillahirrahmanirrahim sampai apa untuk apa dulu ilmu itu melawan musuh melawan musuh oke oke melawan musuh itu dalam artian musuh penjajah yang menjajah Indonesia Nusantara semua musuh oh iya permisi ya kalau orang yang punya ajian semu gunting ketika itu dikeluarkan atau dipakai begitu ajian itu musuhnya kenapa di gulung-gulung terus terguling-guling begitu ya kayak keselimut begitu ya terus yang punya tidak artinya artinya tebal tebal senjata tajam begitu ya kalau terima kasih terima kasih terima kasih oke ya terima kasih oleh oleh para para nenek moyang dulu ya kalau sekarang kan sudah jarang nih orang yang punya seperti itu mungkin hanya salah satu atau hitungan jari begitu ya kan dan baiknya baiknya itu memang cukuplah menjadi historis atau menjadi sejarah atau menjadi warisan bahwa nenek moyang kita itu dulu bisa menciptakan suatu ajian begitu yang pertanyaannya adalah menurut yang sendiri kepada generasi kita harusnya bagaimana terhadap ajian atau menilai terhadap ajian semukunting ini aku tunik itu tinggul siapi iya iya digunakan untuk sesuatu yang baik saja ya memang itu tujuannya yang iya iya ada seseorang yang punya tapi dibuat di live oke ya terima kasih yang sudah memberikan informasi kita akan coba lanjut di kemudian hari yang dan terima kasih atas informasinya setidaknya para generasi tahu bahwa menurut informasi saat ini ajian semukunting bukan hanya suatu legenda tapi memang dulu ada yang menciptakan dan dipergunakan begitu apa apa bukti tidak usah ya tidak usah kami disini cukup saja cukup ini informasi ini sudah cukup bagi kami oke yang maturnumun terima kasih sudah hadir salam 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 kepada semua yang ada di sana dan rahayu ya rahayu pun rabbukum Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Bikram Allahumma Bikram Sambil nunggu tenaga mas Den Kita nanti coba bincang-bincang ya Katanya mas Den beda sama Sama apa nih? Demisasi ngungkap sejarah Bismillah Kalau boleh tahu ini mas Den Seperti apa? Apa yang terjadi di mas Den? Ada perbedaan sih Kang Eko Dari Ketika kita Ketika saya mendiumisasi Pengungkapan sejarah Di suatu tempat gitu Dengan yang barusan Mendatangkan Kodam dari suatu ajian Itu datangnya itu Seperti Angin kencang gitu Angin kencang Terus langsung menyerang Dada saya gitu Jadi dia itu Maksudnya lewat Dada Artinya kalau Waktu penelusuran Mengungkap sejarah Sumber sebutual di suatu tempat Kayak kemarin-kemarin Kita Seperti itu Dengan mengungkap Ajian itu beda ya Kekuatannya Energinya Dari Dari Sisi energi Juga Lebih Besar Lebih besar Mengungkap ini Mendatangkan suatu ajian Seperti itu Jadi Raga saya itu Seperti Pontang-panting gitu Kayak Mau dihempas Kesana Kesini Benar Jadi Yang masuk tadi Dari ajian itu Memang ingin Membuktikan Bahwa ini ada Gitu loh Makanya Kalau Dari saya sendiri Tidak Kontrol Dan juga ada Dari tim juga Dari sisi Pakar Yang lain Mungkin Dia lebih Lebih berontak lagi Agresif Iya agresif Rontaknya Ya ingin Ingin memberitahukan Gitu Ingin memperlihatkan Bahwa Membuktikan Bahwa ajian ini ada Sosoknya seperti apa Mas Kodam Kodamnya itu Tinggi besar Kekar Kekar gitu Iya Tinggi besar Kekar Dan Sempat juga Diperlihatkan Sekilas Beda-beda Sosoknya Tapi dari Ajian itu Kodamnya itu Bukan hanya itu aja Gitu Begitu Jadi Kayak Ada tingkatan Tingkatan Benar Ada tingkatan Tingkatan Mungkin seperti itu Karena Yang terlihat itu Ada lagi Di atasnya dia Yang lebih kuat Ataupun yang lebih rendah Kalau yang masuk ke Raganya Masjen tadi Di tingkatan Standart kan Atau Rendah Atau yang paling kuat Standart Ada lagi Yang lebih kuat lagi Yang lebih kuat lagi Mungkin Lebih Kayak Gini Kita kan Memanggil Bukan Melakukan Tapi kalau Melakukan Ajian itu Mungkin Yang datang Lebih Tinggi lagi Tingkatannya Mungkin seperti itu Terima kasih Mas Den Atas Informasinya Saudara Sengkuputan Peng Disini Tujuan kami Hanya ingin Mengungkap Atau Memberikan Informasi Bahwa Para Leluhur Dulu Sudah bisa Menciptakan Suatu Ilmu Yaitu Dalam bentuk Ajian Yang tentunya Digunakan Untuk Melawan Para Musuh Para Penjajah Dan Kami tidak Menganjurkan Kepada kalian Untuk Melakukan Ajian Semukunting Tujuannya Hanya Ingin Memberikan Informasi Bahwa Ajian Semukunting Ataupun Ajian Yang ada Di dalam Buku ini Merupakan Peninggalan Atau Warisan Dari Leluhur Kita Terima kasih Salam Budaya Nisantara Tinggalkan Perselisihan Sambung Persaudaraan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Selamat menikmati